KPBC kantor pos pasar baru menangani barang kiriman pos internasional yang datang dari luar negeri. Tugas pertama kami adalah untuk memastikan apakah barang kiriman pos tersebut bukan merupakan barang larangan atau barang pepatasan. Jadi yang apa? Pekensi ada kemungkinan ada penyembunian barang pesan dalam paket ini. Jadi petugas memberikan atensi yang lebih terhadap paket tersebut. Jadi setiap hari kita melakukan pengawasan maupun pelayanan terhadap barang-barang kiriman pos tersebut. Jadi dari mulai pengecekan apakah barang tersebut barang larangan maupun pembatasan atau juga memerlukan izin dari insiden terkait. Contohnya barang larangan tersebut antara lain narkoba, senjata api maupun barang larangan lain yang apabila masuk dan beredar di Indonesia akan membahayakan masyarakat. Ya ini kayaknya ada apa? Kemungkinan bisa jadi ada lapisan-lapisan disembunyikan pada peti-peti ini. Ini tentu seperti ini. Kopor-kopor dari kayu. Kemungkinan lapisan-lapisan kayu itu bisa jadi ada yang disembunyikan. Seperti ada apa? Seperti ini album. Ada lapisan-lapisan seperti ini. Tidak rasa. Ini juga nanti kita perlu lebih berdalam lagi. Apa sih? Jadi yang tidak rasa. Tujuan dilakukannya X-ray tersebut yang jelas untuk kepentingan pengawasan. Jadi dengan dilakukan proses X-ray kita akan mengetahui apakah hal-hal yang tidak wajar dalam kiriman pos tersebut. Apabila ada yang dianggap tidak wajar maka dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap kiriman pos tersebut. Jadi nanti barang-barang tersebut nantinya akan diperiksa semua oleh petugas pemeriksa. Nanti begitu petugas pemeriksa tersebut melihat ada paket tadi yang diberikan tanda. Itu akan menghubungi dari petugas kami di bidang pengawasan untuk lebih mendalam lagi untuk melakukan pemeriksaan. Ini ada yang dielikar merah. Kalau diperbesar ini, lihatkan ada sesuatu di dalam kotak ini. Di samping itu ini ada ais seperti botol. Di dalamnya ada kotak. Apabila berdasarkan hasil X-ray kita menemukan barang-barang yang mencerigakan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik. Dan apabila merupakan benar barang larangan, akan kita lakukan penegahan. Carvee di lol. Aroma-aromanya. Ini gerintin. Ini aja apa? Karantina aja. Jadi disini petugas ini, petugas pemeriksaan, mengiksa sekaligus untuk melihat mana yang akan diperiksa, mana yang akan langsung diteruskan kepada pos untuk penantaran. Pada saat sedang melakukan proses X-ray, kita memperoleh image X-ray yang mencerigakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pendapatan bahwa barang kiriman tersebut berisi sex toys. Sex toys merupakan salah satu barang larangan pembatasan kesusilaan. Karena dikhawatirkan dengan masuknya sex toys tersebut akan merusak moral dari warga negara Indonesia. Ini dari Jepang ini sekarang sering kita mendapatkan sebulan komik-komik seperti ini. Dan konten-konten yang cenderung pornografi. Pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik, kita menemukan kiriman pos yang berasal dari Jepang berisi komik-komik yang mengandung konten porno. Sama halnya dengan sex toys yang kita temukan sebelumnya, maka komik-komik porno tersebut akan kita tindak untuk kemudian diproses untuk pada akhirnya akan kita musnahkan. Ini barang tegak tadi, Bang. Yang ada di tegak. Ini adalah barang-barang tegahan pada KPBPC tipe pertamatan teropos pasar baru. Contohnya ini minuman mengandung air ke alkohol, buku majalah porno, barang-barang seperti ini, suplemen. Ini karena tidak mendapatkan izin dari barang pom. Kemudian juga ada kosmetik dan barang bekas, barang sasis dan mesin bekas. Semuanya ini akan kami simpan terlebih dahulu sambil menunggu proses untuk dimusnahkan. Terima kasih telah menonton!